PEMBICARA 3 Serap penamaran PEMBICARA 4 PEMBICARA 4 PEMBICARA 5 PEMBICARA 5 PEMBICARA 5 PEMBICARA 6 PEMBICARA 5 Ya menurut ayah dangdut jaman dulu atau jaman sekarang gimana ya Ya kalau buat lagu sih sama aja cuma musik-musiknya mungkin kalau dulu kan kalau sekarang lebih bisa lebih semuanya lebih lebih apa lebih banyak peningkatan dibanding dulu kalau sekarang juga dengan dengan lagu-lagu sekarang lebih berkembang lagi lebih bisa apa cepat digamarin keluarga masyarakat cuma walaupun perbedaan dulu tuh dulu tetap bisa keabadi lagi nah ini yang perlu di kita 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 pelajari artinya kenapa lagu-lagu dulu bisa begitu abadi sampai dengan sekarang dan penyanyi penyanyi dulu juga masih tetap abadi masih tetap melekat di hati dan ini yang menjadi harus untuk regenerasi yang baru untuk lebih bawah dangdutu menjadi milik anda dan jadikan bawah milik semua ikan ternyata kalau kita lagi sedikit inspirasi lagu agak sedikit apa yang musik kita buka seair kita lihat gini kadang-kadang langsung 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 terasa ya ternyata dia juga mau disayang juga seperti kita semakin dalam menjadi-jadinya kalau di telepon jangan-jangan nggak diangkat burung-burung ya burung burung koleksinya apa aja ya burung-burung ayah oh burung burung eh jadi ayah jadi ayah memang burung itu demen suara nyepan gitu ya tapi pernah berpikir pertama dulu lagi beli pertama ini burung nggak mau nggak ada suara beraya pikir wah dia takut mesuara penyanyi tapi akhirnya alhamdulillah sekarang bersiul bahkan ayah juga tuh ada mau ternak gituan tuh anu ternak apa namanya murai murai waktu itu ini sekarang ada ada yang sejodoh tempoh hari sampai ada yang mati kayak pikir apa nggak cocok tapi masih coba lagi aja jangan kudusasa apapun kalau kudusasa nggak bagus mudah-mudahan berhasil jadi burung itu sangat menghibur di samping yang pertama ikan kedua burung jadi kadangkala saya nyanyi burung saya kadangkala bernyanyi juga itu asiknya kucing ada kucing ada dua kucing ada dua disana tuh jadi itu aja tuh itu aja jadi apa namanya jadi di kalah kita lagi lagi eh mana sih nggak bukannya bukannya kalau jadi kadangkala ada hiburan kadangkala kucing kita mainin ibunya kasih makan burung ikan terus yang paling yang paling terasa lagi menghilangkan stres ternyata bener tanaman ini pohon yang saya miliki di sini yang saya tanam itu sangat menghibur sekali sangat menghibur sekali jadi pagi-pagi kita kontrol sambil olahraga kita kontrol ini baru kita tanam tadi juga ini pohon yang sangat bagus sekali dan Alhamdulillah rasa terhibur dan kita mendapatkan oksigen yang bagus untuk tubuh kita oke terima kasih ayah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati